Makan siang gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Sebetulnya sudah banyak program sekarang, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang bagi supaya dia mampu untuk belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan. Waduh, bisa ambil keuntungan dalam kesempatan? Prabowo anggarkan 450 triliun rupiah untuk program makan siang gratis? Gibran, kebetulan punya catering? Nah dari semua anomali dan ketidakwajaran ini, maka kemudian muncullah kecurigaan. Jangan-jangan memang ada tangan-tangan penguasa dibalik semua ini. Dan kalau ditanya ya, mengapa Gibran terlihat sangat percaya diri? Bahkan bisa dibilang Gibran seperti overconfident. Nah lantas apa yang membuat Gibran itu bisa seperti itu? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politikus Ferdinand Hutahian menanggapi bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang akan menganggarkan 400 triliun hingga 450 triliun untuk program makan siang gratis. Menurut Ferdinand, program tersebut akan membuat Indonesia tertinggal jauh karena banyaknya jumlah anggaran. Ia pun mulai mengingatkan Jika Gibran, yang merupakan bakal capres Prabowo, mempunyai bisnis catering. Ia berkata, Capres ini akan membuat Indonesia tertinggal jauh karena menggunakan uang 450 triliun tanpa manfaat. Karena melaksanakan ini saja tidak jelas metodologinya ya. Apakah ini akan menjadi proyek bagi catering? Oh iya, Gibran kalau nggak salah punya bisnis catering ya. Ucapnya seperti dikutip dari akun ex-pribadinya. Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menempatkan program makan siang gratis sebagai program nomor dari program masa cepat terbaik dengan anggaran 450 triliun. Kita hitung kapasitas kita sekarang, saya kira baru kasih satu kali makan siang atau habisnya ada snack. Saya kira ini sudah prestasi. Menurut saya ini menurut saya ya, suatu langkah yang strategis yang cukup menjawab banyak masalah. Hitungan 400 triliun, 450 triliun, atau kira-kira 30 juta dolar, kata Prabowo pada Rabu 8 November. Prabowo belum menjelaskan dari mana dana tersebut akan dianggarkan, tapi menurutnya program makan siang gratis untuk seluruh anak Indonesia dapat menyelesaikan banyak permasalahan. Hal ini karena dana yang akan dikucurkan untuk program tersebut akan beredar di dalam negeri, sehingga multiplier effect atau efek berganda bisa timbul melaluinya. Akhirnya, semua hanya berjalan cepat. Saking sibuknya ngubar tiket jawab pres, Prabowo Gibran tidak sempat berembuk untuk membicarakan permasalahan dan kepentingan rakyat. Sehingga saat menyapa para pendukungnya, ucapannya sudah melebar kegagasan, entah kapan yang mempersiapkan semua itu. Saat didengar seksama kena semprit beberapa pihak ya, karena programnya bukan made in Prabowo Gibran, tapi made in Bapak dan jajarannya. Ya, seperti program dana abadi pesantren, yang sudah masuk ke APBN 2024. Untuk abadi sebut-sebut lagi, mana nyebutnya sebagai program Prabowo Gibran lagi. Kehabisan bahan karena belum persiapan gagasan apa yang mau diungkapkan ke depan publik ya? Saya bantu ya, Mas. Kemarin Pak Prabowo janji mau ngasih makan gratis dan minum susu gratis. Coba dijelaskan mekanisme dan sumber dananya dari mana. Yang simple-simple dulu aja mungkin, Mas. Karena Mas Gibran juga jawab pres giveaway. Rasanya juga belum persiapan sejauh dan semetang Pak Ganjar Mahfud. Aduh, kok jadi bedain dengan Ganjar Mahfud nih? Jelas beda dong, beda jauh. Dengan kehadiran Mas Gibran sebagai cawapres giveaway, rasanya akan menambah keseruan Pilpres. Ya, sampai mana saja anak presiden bisa menunjukkan pengalamannya dalam pemerintahan. Semoga dari kota giveaway tidak kemudian membuat Mas Gibran menjadi ban serepnya Pak Prabowo. Dan yang terpenting, adakan giveaway juga, Mas. Biar keseruannya tidak hanya saat Paman memuji Anda sebagai wali kota inspiratif di dalam putusan MK. Tapi saat agenda menampung aspirasi dengan penuh keberanian, juga berikan giveaway itu. Atau mau kolaborasi bersama Mas Kaisang untuk sharing pengalaman politik sebelum menghadapi perdebatan publik dan pemaparan visi-misi, serta program. Agar kita bisa mengurutkan karir politik kalian berdua. Nanti ada hanya pisang atau martabak spesial. Boleh banget. Harusnya, para kontestan yang akan menjadi pemimpin negeri memiliki ide dan gagasan cemerlang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya. Bukan dengan cara membodohinya, dengan pepesan kosong yang malah membuat masyarakat berbalik bersikap apatis. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah apakah mereka sudah melakukan pembuktian? Bahwa apa yang sudah mereka lakukan bukan sebatas impian. Menjadi konyol jika apa yang mereka katakan berbanding terbalik dengan apa yang bisa mereka lakukan. Misal, program yang hanya menguntungkan usaha pribadi dari Gibran dengan memanfaatkan jabatan. Ini sih kalau menang ya. Yang jelas bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki pemikiran dan pandangan futuristik. Bukan pemimpin yang memiliki tabiat lejek. Bagaimana menurut Anda? Produk-produk dan teknologi Israel Indonesia kan sekarang menggunakan beberapa teknologi yang lisensinya dari Israel. Apakah kita juga akan bersolidaritas dengan gerakan itu juga Pak untuk mendukung gerakan pemberdekaan di Palestina? Kan perkembangan kita sudah jelas. Presiden sudah ngomong. Perjubungan kita ya. Akhirnya kita juga akan memikirkan kepentingan dan kebutuhan kita. Artinya kerencana membuka boikot juga Pak ya? Terima kasih Pak. Bahaya, hubungan Prabowo dan Israel terbongkar. Jangan sampai jadi presiden. Dalam artikel The Jerusalem Post ini juga dituliskan pernyataan yang kurang lebih seperti ini. Prabowo Subianto bertemu dengan penasihat keamanan nasional Eyal Hilata berbicara dengan konferensi di Mahama Israel di Bahrain. Itai Takner pada acara yang sama. Setelah foto pertemuan tersebut muncul di media, pihak Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak dilarang berbicara dengan pejabat Israel jika hal tersebut demi kepentingan nasional. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pihak Israel masih terus berusaha adanya normalisasi diplomatik dengan Indonesia. Manuver dilakukan melalui investasi bisnis hingga intelijen. Menurut laporan The Jerusalem Post, Jumat 14 Januari 2022, pendekatan yang dilakukan Israel tidak secara langsung melainkan lewat proksi di sektor bisnis. Menhan Prabowo Subianto disebut-sebut didekati oleh pihak Israel. Pertama, ada Samuel Friedman yang pernah menjadi penasihat Menteri Pertanian Israel, Yersamir. Ia aktif di sektor penelitian agrikultur di Indonesia. Melalui sektor tersebut, ia mengenal Prabowo. Selanjutnya, ada nama Joy Al-Laham. Ia adalah teman dari Friedman, serta seorang pebisnis dari Indonesia dan Timur Tengah. Ia memakai pengaruhnya untuk mempertemukan antara asisten pribadi Prabowo, yaitu politisi Partai Gerindra, Sudaryono, dengan agen intelijen Israel di Budapest pada Mei 2021. Dari situlah diskusi level tinggi Indonesia-Israel terjadi. Pemerintah Amerika Serikat dibawa Presiden Joe Biden ikut mendorong normalisasi. Sebelumnya, November 2021, Prabowo bertemu dengan penasihat keamanan nasional Eyal Hulata pada sebuah konferensi di Manama. Dalam acara yang sama, Prabowo juga tertangkap kamera saat berbicara dengan kuasa usaha Israel di Bahrain, Itei Taknar. Setelah foto itu diterbitkan EFP, Prabowo mengeluarkan pernyataan bahwa tidak dilarang baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel ketika itu untuk kepentingan nasional. Nama Menko Luhut Binsar Panjaitan, turut disebut di artikel The Jerusalem Post, Choi Al-Laham dilaporkan pernah donasi semprotan anti-COVID-19, Tafiks, kepada Indonesia. Tafiks adalah produk buatan Israel. Al-Laham memulai manuver diplomatik antara Indonesia-Israel pada 2021. Sebelumnya, Menko Luhut juga pernah bertemu dengan Adam Boller, CEO International Development Finance Corporation, IDFC. Adam Boller merupakan orang dekat Jared Kastner, menantu mantan Presiden Donald Trump. Jared dikenal gigih memperjuangkan kepentingan normalisasi diplomatik Israel. Menko Luhut bertemu Jared di gedung putih ketika menemui Trump di November 2020. Boller juga hadir di sana. Pada Desember 2020, The Times of Israel mengutip omongan Adam Boller bahwa Indonesia memang menjadi salah satu sasaran diplomatik untuk Israel. Kini pemerintahan Joe Biden juga optimistis bahwa upaya normalisasi Israel-Indonesia akan membuahkan hasil. Setelah foto pertemuan tersebut muncul di media, pihak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak dilarang berbicara dengan pejabat Israel jika hal tersebut demi kepentingan nasional. Nah sekarang bagaimana tanggapan kalian setelah tahu isi dari pemberitaan media Israel ini? Apa pendapat kalian tentang Eang Wowo? Pastinya kita semua tahu kalau Eang harusnya menjelaskan sikap dia yang sebenarnya soal masalah Israel dan Palestina. Apakah kalau dia ternyata bisa menjadi presiden kelak? Apakah Indonesia benar-benar bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Apakah kita bakal punya kedutaan besar di Israel? Waktu ditanya para wartawan soal apakah ia sebagai menhan bakal ikut memboykot produk-produk Israel, ini mengingat militer kita menggunakan beberapa produk berlisensi Israel. Prabowo tampak menghindar dan memberikan jawaban yang tegas. Ia mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi kalau perjuangan Indonesia sudah jelas. Tapi Prabowo kemudian ngeles dan bilang kalau kita tetap harus memikirkan kepentingan dan kebutuhan Indonesia. Pertanyaan pentingnya apakah benar manuver Prabowo ini benar adanya? Apakah jelinan kerjasama antara Prabowo dengan Israel akan segera ditindak lanjuti? Apakah mungkin ada hubungannya dengan kontestasi politik Prabowo? Dan apakah manuver Prabowo ini atas pengetahuan dan persatujuan dari Presiden Jokowi? Bagaimana menurut Anda?